Hai baik selamat datang bapak ibu guru cerdas dimanapun berada kembali lagi bersama saya Def Kurni Hadi di channel guru pemula pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan bapak ibu guru PNS di pemerintahan Provinsi Bali terkait dengan layanan ekepegawaian jadi di layanan ekepegawaian itu ada beberapa layanan yang bisa kita akses salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah layanan edupak jadi bapak ibu guru mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dupak ya sekarang dupak itu bisa kita inputkan ya secara online dengan layanan yang diberi nama edupak nah bagaimana cara penginputannya nah bapak ibu guru silahkan saksikan video berikut ini namun sebelum itu silahkan bapak ibu guru subscribe dulu sebagai bentuk dukungan bapak ibu terhadap channel guru pemula ini terima kasih kita langsung saja eh mengklik menu layanan edupak ya oke saya akan klik nah kemudian kita akan diarahkan untuk login ya jadi nah login ini menggunakan user dan password ekepeg ya atau ekepegawaian nah kita akan login ya saya login dengan user saya lihat oke nah ini sudah login oke jadi ini karena saya sebelumnya sudah meng-input rewayat park nah jadi eh di bagian dashboard ini kita akan datanya sudah muncul ya jadi golongan apa yang berikutnya kita akan 7 itu sudah muncul disini ya jadi saya sekarang eh golongan 3B berikutnya adalah yang akan saya cari adalah golongan 3C nah disini sudah muncul jika bapak ibu belum muncul eh golongan yang akan dituju seperti ini nah bapak ibu guru harus mengisi dulu rewayat park ya ya nah disini saya akan coba lihat nah ini eh disini bapak ibu input ya input pak atau hapak nah nah bagian ini silakan bapak ibu isi ya sesuai dengan eh pak terakhir yang bapak ibu miliki ya nah jika sudah nanti dia akan muncul di riwayat disini saya akan klik nah ini adalah riwayat pak yang saya sudah input saya coba lihat detail nah disini sudah muncul ya jadi ini adalah eh pak terakhir saya yang pada waktu itu waktu menuju ke 3B ya kisah tutup nah kemudian saya kembali lagi ke dashboard ya Nah jadi ada agak kredit terakhir ya sesuai dengan pak terakhir yang saya inputkan kemudian akan layanan nah jadi estimasi yang diperlukan nah disini sudah diperhitungkan oleh sistem ya jadi kita harus mendapatkan 50 nah dimana kita dapat 50 itu itu sudah ada perhitungannya ya Nah kemudian untuk pembelajaran bimbingan nah ini dapat 38 kemudian pengembangan diri minimal tiga kemudian karya ilmiah ya jadi modern karya ilmiah ini ada seperti ini masih kosong ya masih 0% karena saya belum input nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya meng-input capaian atau usulan penilaian akreditnya ya jadi eh yang pertama itu saja dulu untuk riwayat pak dengan lupa juga bapak ibu untuk mengisi biodata ini ya jadi biodata ini semuanya di lengkapi ya oke saya kembali ke pendidikan juga kemudian saya ke data PKG dan pembelajaran nah disini eh kita kita akan meng-input ya kita akan meng-input pembelajaran atau nilai PKG ya nilai PKG yang akan yang sudah kita dapatkan di tahun 2020 jadi saya akan input nah disini kegiatannya sudah ada kemudian tahunnya kita sudah dengan jumlah jam mengajar ya jumlah jam mengajar kemarin saya mendapatkan jam itu 30 jam Hai ya 30 jam kemudian hasilnya baik ya oke sudah kita simpan Oh ya merencanakan langsung teman pelajaran Oke kita selek yang ini ya kalau ini pemimpinan Oke kita simpan Oke sudah ya 9,5 ya jika saya lihat di PKG nah kalau baik 9,5 jadi sudah langsung otomatis ya ini adalah PKG saya jadi sudah sudah sesuai ya Oke 9,5 itu 2021 belum ya kita lanjut ke penilaian ke progresi berkelanjutan ya Oke kita tambah pengembangan diri Oke jadi yang berkelanjutan setelah masa penilaian mulai Oke kegiatan-kegiatan mulai 1 Januari Oke kita tahunnya 2020 Oke kita cari dulu eh kegiatan kegiatan kita ya sertifikat-sertifikat itu kita eh input di sini di sini jadi saya cek dulu sertifikat ya yang ada jp-nya tentu ya Oke kita cari nomor 1 dulu Hai jadi kita cek satu persatu nah ini sudah ada jp-nya Oke kita tanggal Oke ini ada yang mana tanggalnya 22 sampai 26 ya 22 sampai 26 sorry eh 22 November 22 November sampai 26 Oke ya judul kegiatan Oke kita kita cari kegiatan 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 kopi saja yang disini Hai pelatihan online ya ini Hai kopi hai 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 Oke Oke kita coba paste dulu Hai pelatihan online pengumuman versi guru di era penelenggara yang diperkenalkan oleh penelenggara ini Oke kita lanjutkan hai 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 dalam rangka Hai kopi hai 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 kita koma ya kasih koma Hai putih pakai di rumah ikutan seolah 2020 Oke kemudian jenis kegiatan ini Hai yang memiliki namanya 30 ya ini kan 33 ya tadi 33 ya jadi yang ini Hai ke kita kita simpan oke nilai yang satu oke kita lanjut berikutnya saya tambah lagi untuk 2020 kita buka lagi yang ini kita plus kita buka yang kedua oke ini oke ini Agustus oke kita input saja 2020 tanggalnya 19 Agustus 19 Agustus sampai 24 Agustus 24 Agustus 2020 kemudian judul kegiatan oke kita lihat workshop daring mana ini ya terus program workshop daring memang ini ya yang disenggerakan kembali copy text oke paste oke 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 sudah kemudian ini 45 ya oke sudah 20 20 20 simpan oke nah itu saya saya berikan contoh 2 saja ya jadi cara inputnya seperti itu tinggal ditambahkan kegiatan lagi jadi berapa ibu punya sertifikat silahkan di inputkan saya akan kembali ke dashboard nah disini ya sudah ada estimasinya ya jadi angka kredit yang diporor dari 50 itu sudah 11,5 23% ya nah dimana ini mencakup 25% 9,5 dari unsur utama kemudian 2 angka kredit dari pengembangan diri ya jadi saya tinggal input lagi satu nah itu sudah tercapai untuk yang pengembangan dirinya ya nanti saya tinggal fokus untuk penunjang dan karya ini ya nah ini karya ini ini belum belum sempat saya buat jadi kalau sudah nanti terpenuhi jadi minimal 3 nanti akan berwarna hijau ini masih kuning berarti lagi sedikit ya jadi tinggal satu jadi sudah hijau nanti juga untuk ini tunggu sampai hijau ya jika semua sudah hijau maka akan bisa untuk pengusulan dupa ya pengusulan dupa dan bisa untuk naik pangkat nantinya nah demikian bapak ibu cara menginputkan ya menginputkan nilai pkg dan pkb penunjang nanti akan saya buatkan di video berikutnya jika bapak ibu ada pertanyaan terkait dengan edupa ini silahkan bapak ibu guru tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya bapak ibu atau jika bapak ibu ada ingin membahas atau ingin saya membahas fitur-fitur lain dari edupa ini boleh silahkan diusulkan di kolom komentar demikian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video saya berikutnya selamat menikmati